Pemirsa mahalnya harga cabai pun ini mengharuskan ibu rumah tangga untuk mensiasati penggunaan cabai. Tidak sedikit pembeli kini beralih menggunakan cabai kering yang harganya jauh lebih murah. Dampak cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan pasokan berbagai jenis cabai semakin berkurang. Akibatnya harga cabai pun meroket tajam. Seperti di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Jika cabai rawit sebelumnya dikisaran 80 ribu rupiah, kini dijual dengan harga 120 ribu rupiah per kilonya. Sementara harga cabai merah dikisaran 60 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga berbagai jenis cabai ini sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Pembeli pun terpaksa mengurangi konsumsi makan pedas dengan mengurangi jumlah pembelian cabai. Bahkan beberapa pembeli beralih ke cabai kering yang harganya jauh lebih murah. Menyesatinya ya gimana kita mengurangi konsumsi pedas sih otomatis. Ya bisa menstabilkan harga biar masyarakat istilahnya konsumsinya normal gitu kan. Sekarang mereka beralih ke cabai kering itu sama 7 ribu, 1 on. Artinya lebih murah ya? Dan perbandingannya kan 1 on 1 per 4. Yang basah 1 per 4, 1 on. Jadi yang cabai kering lebih meningkat ya? Ya. Pembeli dan penjual berharap pemerintah campur tangan dalam menstabilkan harga cabai terlebih akan memasuki bulan Ramadan yang dikhawatirkan harga akan semakin naik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan.